oke assalamualaikum jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat vektor menggunakan aplikasi infinite design jadi untuk style kali ini kita akan membuat vektor hop style nah untuk bahan dan paletnya silahkan kalian download di deskripsi di bawah dan kita langsung saja ke tutorialnya oke untuk yang pertama kita masuk ke aplikasi id nya lalu kita bisa buat canvas dengan cara klik new lalu atur canvas nya seperti ini kalian bisa pilih grid lalu kita pilih titik 3 di atas lalu pilih import pilih gallery oke kita disini mencari stok foto yang ingin kita buat hop style dan untuk yang sebelah kiri ini adalah paletnya dan yang kanan itu adalah stoknya jadi kalian bisa download di deskripsi di bawah lalu kita pilih trace dan kita centang oke langkah selanjutnya kalian bisa ke menu color di menu brush lalu pilih titik 3 lalu pilih open dan kita pilih paletnya oke untuk yang pertama kita menggunakan palet paling gelap untuk membuat bagian line art seperti rambut alis pokoknya bagian yang paling gelap oke seperti biasa disini saya menggunakan pen tool dengan brush lasso oke yang pertama kita membuat bagian rambut jadi kalian bisa meniru di video ini atau kalian juga bisa mengimprovisasi sesuai kalian oke kita akan membuat bagian rambut ikuti alur aslinya oke jika kalian masih belum bisa membuat bagian rambut kalian bisa scroll di channel ini cari disitu ada tutorial untuk membuat bagian rambut jadi kalian bisa tonton dan pahami hingga benar-benar sedikit bisa oke kita tinggal ikuti alur sesuai rambutnya disini kalian bebas bisa menggunakan pen tool ataupun lazy itu seterah tapi disini saya menggunakan pen tool karena sudah kebiasaan oke jika sudah selesai kita lanjut membuat bagian alis jadi untuk membuat alis kita tinggal mengikuti aslinya juga sebenarnya jadi kita tinggal tracing ikuti aslinya pelan-pelan yang penting rapi jangan terburu-buru kalian juga bisa mengimprove di bagian ujung seperti sedikit atau dibuat lancip oke disini kita akan membuat sedikit arsiran ya di ujung alisnya oke jika sudah kita centang oke kita lanjut ke alis sebelah kiri caranya sama seperti alis tadi nah selesai lalu kita lanjut untuk membuat bagian lineart mata jadi kita tracing yang paling gelap di bagian mata nah seperti ini nah disini kan gelap kita tracing aja dan kita tinggal ikuti nah yang dimaksud lineart mata ini seperti ini guys jadi kita tracing bagian yang paling gelap oke disini untuk bola matanya saya sekalian tracing tidak menggunakan tool circle atau lingkaran oke kita lanjut ke sebelah mata yang kiri kita ikuti alur paling gelap jadi usahakan jika masih ada titik point yang belum pas itu kalian bisa mempaskan ulang dengan cara geser-geser lagi titik pointnya hingga benar-benar menurut kalian itu sudah pas dan bisa kalian centang jadi intinya sabar dan telaten oke selesai seperti ini kita save terlebih dahulu oke kita tinggal tracing bagian lubang hidung nah tracingnya kita ikuti alur yang paling gelap juga jadi karena ini kita menggunakan warna lineart kita tracingnya yang paling gelap oke kita buat garis hidung seperti ini jadi ini tujuannya untuk mempermudah bagian shading hidung nantinya misi terserah kalian kalian ingin membuat lineart di garis ini ataupun tidak itu terserah kalian oke terlalu besar kita edit ulang hingga pas dan menurut saya sudah cukup nah seperti ini kita lanjut di bagian sini atau lubang hidung di sebelah kiri selain untuk mempermudah bagian shading ini juga tujuannya untuk mempertegas bagian hidung oke selesai oke selesai nah kita tracing di bagian telinga ini kita tracingnya yang paling gelap ya jadi bukan bagian shading jadi juga kalian bisa mengira-ngira kira-kira bagian yang paling gelap itu di bagian mana atau juga kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan menggunakan stok yang sama jadi kalian tidak terlalu bingung antara menentukan bagian gelapnya misalkan menggunakan aplikasi infinite design ini kalian sering-sering save jadi aplikasi ini banyak bugnya jadi tinggal pintar-pintar kalian cara mengatasinya seperti apa oke sekarang kita tinggal membuat bagiannya bagian line art di bagian leher maksudnya di bagian mata ini bulu mata sekalian di bagian lipatan matanya oke kita akan membuat bagian bibir pemisah antara atas dan bibir bagian bawah sekalian membuat gigi jadi seperti ini untuk membuatnya ini saya akan sekalian membuat bagian gigi jadi tracingnya ini mengikuti bentuk set dari giginya oke jantung oke jantung oke jantung nah untuk membuat bagian line art leher kalian bisa menggunakan brush tape red ataupun ball point pen untuk size nya kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan jika terlalu besar kalian kecilkan jika terlalu kecil kalian besarkan jadi tidak ada patokan untuk ukuran line art nya tinggal kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kita cintang dan kita bisa segmen untuk bagian yang berlebihan sekarang kita ganti dengan brush laso pilih warna putih disini kita akan membuat bagian gigi kita tracing bagian giginya ini warna dasarnya terlebih dahulu tinggal kita ikuti alur gigi ini masih menggunakan satu layar ya jadi kalian tidak usah menambah layar karena disini nantinya kita akan mengekmen bagian yang berlebih dari warna line art nya nah kita segmen kita menu select lalu pilih warna shape putih tadi nah biasanya terjadi bug seperti ini kita undo hingga 4 kali hingga shape nya muncul kembali dan kita pilih lalu pilih cut dan kita pastikan oke kita pilih warna sedikit gelap dari warna dasar untuk membuat bagian setting nah untuk setting nya tinggal kita ikuti sesuai alur gelap dari giginya juga oke dan kita tinggal segmen jika masih kurang kita bisa tambah lagi shading nya oke cukup seperti ini kalian bisa tambah layar lalu letakkan di paling bawah kita akan membuat bagian mata menggunakan warna putih seperti biasa kita tracing dasarnya nah jadi style hop style ini yang membedakan itu menggunakan pattern di warna skin dasar jadi untuk warna skin dasar atau proses shading nya itu di part kedua jadi kalian bisa tonton di part kedua di link deskripsi di bawah nanti saya siapkan ya kita lanjut kita membuat bagian shading di bagian mata selamat menikmati oke jika masih kurang bisa kalian tambah shading dengan warna lebih gelap lagi dari warna sebelumnya oke selesai untuk membuat bagian mata kita masuk ke menu layar oke disini kita menggunakan satu layar maksud saya satu layar itu mata dan bibir jadi untuk warna bibirnya kita menggunakan warna yang kuning oke kita tracing warna bibirnya jangan lupa display outline nya kalian aktifkan jadi untuk mempermudah tracing oke seperti ini jika ada titik point yang masih belum pas kalian bisa paskan ulang geser geser hingga menurut kalian sudah pas bisa kalian centang oke langkah selanjutnya kita ke menu warna pilih warna biru ini kita akan membuat bagian shading pertama nah karena di bawah ada bagian terang jadi disitu saya tidak akan membuat bagian shading oke segmen kalian bisa pilih console light pilih warna shading tadi pilih cut dan kita paste oke langkah selanjutnya kita menggunakan warna merah ini adalah warna shading terakhir kita tinggal tinggal tracing bagian shading nya sudah kita buat pertama tadi tapi untuk yang shading yang terakhir ini set nya kita buat sedikit kecil kalian bisa pilih warna kuning atau warna terang atau warna dasar ya kita tracing di bagian terang di bibir sini oke selesai seperti ini oke sekian dulu untuk tutorial vector hope style di part pertama ini jadi nantikan video part kedua untuk proses bagian shading skin dan baju serta background terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share dan terima kasih selamat menikmati